Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil'anamin Segala puji bagi Allah yang maha menatak, maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan Dialah Allah yang menciptakan kita, yang membentuk diri kita, yang mengurus diri kita setiap saat Segala puji bagi Allah yang mencurahkan karunia Setiap saat melimpah ruah Segala puji bagi Allah yang menghadirkan hidayah Sehingga kita jadi orang Islam Memberikan nikmat iman Dan Allah yang mengumpulkan kita Semoga Allah yang maha menatak, menerima yang kita lakukan ini jadi amal soleh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, Allahumma ta'lana hikmata Wansur alayna rahmata Ya darjalali wal ikram Allahumma inna ala zikri wa syukri wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Wa yaqinan sadiqan Wa kalban khosian Wa lisanan zakiran Dua ya Allah Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu Yang benar-benar yakin Segala janji dan jaminanmu Yang benar-benar hakul yakin Segala-galanya ada dalam genggamanmu Ya Allah Lindungi kami dari niat yang salah Dari ilmu yang salah Dari amal yang salah Alhamdulillah Timbangan terberat di akhirat Adalah akhlak Sehebat apapun ibadah Kalau akhlaknya buruk Berarti tidak benar ibadahnya Karena semua perintah Allah Itu ujungnya adalah Akhlakul karima Ketika ditanya ya Rasul Mengapa engkau diutus ke bumi Jawaban Rasulullah s.a.w. Inna ma bu'iftu li utam mima maka rimang akhlak Sesungguhnya hamba diutus ke bumi Hanyalah Yang saya pahami dari inna ma Itu adalah tiada selain itu Hanyalah untuk menyempurnakan Kemuliaan akhlak Lalu akhlak datang dari mana Akhlak datang dari hati Hati seperti apa Hati yang kolbun salin Hati yang selamat Selamat dari apa Selamat dari keraguan kepada Allah Jadi Orang itu akan mudah Berakhlak baik Kalau hatinya yakin ke Allah Contoh Kalau ada kamera Menyorot kita CCTV Yakin terlihat kamera itu ada Maukah saudara berbuat maksiat yang direkam? Jawab Kalau yakin handphone kita disadap Maukah berbicara sesuatu yang tidak manfaat? Maksiat Karena yakin saja Dengan kamera berhenti itu berbuat maksiat Yakin kita sedang diwaspadai Maukah Ibu yakin handphonenya disadap oleh suami Beranikah ibu melakukan sesuatu lewat handphone itu? Tidak Jadi yakinlah sebetulnya kunci Sama Kalau orang sudah yakin sekali Wahuwa ma'akum Aynama kuntum Wallahu bima ta'amaluna bashir Dan dia Allah Bersamamu Dimanapun kau berada Dan dia Melihat Wallahu bima ta'amaluna bashir Dan Allah Melihat Lihat Apapun yang engkau kerjakan Coba Orang yakin Allah Bersamamu Apanya yang Allah Bersama kita Pengawasan Allah Menyelimuti kita Allah mendengarkan kita Mengawasi kita Tahu Apapun yang ada Dalam pikiran Dan hati kita Tahu Setiap lirikan Mata Dan setiap Niat Tiba dikelirikan Kira-kira Orang yang merasa Ditemanin Allah Disaksikan Allah Lancar Tidak berbuat Maksiat Jawab Hadirin Orang pacaran Itu Karena dia Merasa berdua Coba Sudah yakin Ke Allah Susah pacaran Karena yang Perempuan Dikawal Dua malaikat Yang laki-laki Dikawal Dua malaikat Jadi di tempat Pacaran Ada berapa Dua orang Minimal Empat malaikat Kita simak Surat Kof Ayat Surat Bapak Surat Kof Surat ke 16 Dan 17 Sampai 18 Ayat Ke 16 Sampai 18 16 Sampai 18 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim 20 21 22 24 25 27 28 28 29 27 32 32 33 33 34 34 34 35 34 35 35 35 35 35 36 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 43 44 44 45 44 44 48 44 45 44 45 45 51 何e Ini juga ciptaan Allah. Lihat orang lain yang lebih cakep tidak iri. Karena itu juga ciptaan Allah. Lihat orang lain yang punya keterbatasan tidak menghina. Karena dia juga ciptaan Allah. Dan kalau ada terjadi sesuatu pada diri. Ridho. Karena ini adalah milik Allah. Jadi tua ridho. Ibu-ibu yang takut tua pasti kurang iman. Kenapa takut tua? Sudah pasti. Ibu-ibu yang stres jadi tua pasti bersandar pada penampilan. Bukan bersandar kepada Allah. Nikmati jadi tua tuh hadirin. Uban tumbuh tuh dinikmati. Keriputnya dinikmati ibu. Dah enggak dinikmati juga tetap tumbuh. Jangan dicabut. Nanti gundul. Nikmati. Saya juga sudah ada uban satu disini ya. Ada kan? Nikmati udah baru satu. Hadirin. Yakin tubuh ini milik Allah. Sesuka Allah. Kadang dibikin batuk. Kalau milik kita. Jangan batuk. Kadang ada tubuh yang tidak lengkap. Karena ada yang harus pulang duluan. Tangan pulang duluan. Pasti nanti pada waktunya pisah-pisah dia. Enggak apa-apa. Jangan takut. Pasti semua perbuatan Allah kepada tubuh ini sebaik-baiknya. Dan tubuh ini enggak akan bisa celaka. Kecuali dengan izin pemiliknya. Penguasanya. Kita enggak bisa sakit. Kecuali izin yang menciptakan kita. Siapa? Kalau memang kita harus demam berdarah. Nanti nyamuk diutus. Untuk nyocok kita. Walaupun udah dibagudet. Dipungkus. Pasti nanti disisain sedikit. Disini. Nah disanalah tempat nyamuk nyocok. Tahu nyocok? Han? Bukan digigit. Digitu begini. Begitu. Ah itu urusan nyamuk ya. Kalau kita harus mules. Pasti kita akan makan sesuatu. Yang bikin kita mules. Makanya berlindung ke Allah. Supaya tubuh ini selamat. Enggak bisa mati kita. Kecuali izin pemiliknya. Enggak bisa mati tubuh ini. Kecuali Allah memang mau kita mati. Nanti diutus. Malaikat pencabut nyawa. Karena kalau enggak dicabut. Enggak bisa keluar sendiri. Kalau enggak ada yang diperintahkan nyabut. Enggak bisa mati. Walaupun bunuh diri. Loncat ke sumur. Nanti naik lagi. Karena sumurnya dangkal. Nanti oleh Allah diilhamkan sumur dangkal. Di rel kereta api. Pasti enggak mati. Walaupun besi. Karena salah relnya. Kereta di sini. Dia tidur di sini. Dia pindah ke sini. Pasti diatur oleh Allah. Tapi kalau sudah waktunya mati. Enggak bisa apa-apa. Pasti mati. Pak Iza. A'ajal hukum. La yastakhiru. Nasa atawwala. Yastak pedimun. Enggak bisa diakhirkan. Enggak bisa diundurkan. A'a waktu sakit kemarin kan sudah 32 derajat suhunya. Sudah harusnya mati tuh. Kalau menurut itungan. Karena jantung sudah berat sekali. Tapi belum ada yang nyabut. Walaupun sudah ditunggu. Sambil sujud. Ya Allah. Mangga. Tapi belum waktunya. Hirup lagi. Naik jadi 35 suhunya. Begitulah. Makanya jangan bunuh diri. Nanti juga mati sendiri. Insya Allah. Jelas? Harus yakin bahwa semua ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak ada. Tidak ada kejadian. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Adalah milik Allah. Dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa terjadi. Ila biiznillah. So. Saudara mau ngasih apa ke A'a. Walaupun satu butir kurma. Kalau Allah tidak takdirkan. Enggak bisa sampai. So. Mau ngasih apa? Keliatannya izin Allah. Oh ini hadirin. Aduh. Saya harus jaga pandangan. Aduh. Terima kasih bu. Buatan sendiri. Aduh. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Coba saya lihat dulu. Oh. Inilah izin Allah. Ngarep-ngarep kurma yang datang cistik. Alhamdulillah. Terima kasih. Nggak nyangka ya. Sering-sering ah ceramah kayak gini. Terima kasih bu. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap. Melipat gandakan balasannya. Amin. Enak sekali ngasih. Banyak doa di aminkan ribuan. Sing-sering ngasih-ngasih itu ya. Sekarang sebaliknya semua. So. Siapa yang mau nyelakakan saya. Tanpa izin Allah. Tidak akan tersentuh sama sekali. Tanpa izin Allah. Bangga silahkan. Mau lempar. Mau nyobit. Mau nendang. Ayo. Ayo. Oh Allah tidak mengizinkan. Gimana caranya Allah tidak mengizinkan. Tinggal dibalikin aja hati. Nggak ada yang mau ngasih. Nggak ada yang mau nyakitin. Makanya. Kalau suami marah. Jangan sibuk. Mencari kata-kata. Supaya nggak marah. Lebih baik sibuk berzikir. Supaya Allah meredakan hatinya. Mengerti? Bu. Jangan suka bersilat lidah. Bising. Ya. Lebih baik zikir. Kamu ini bagaimana jadi istri? Nggak. Nurut sama suami. Boros lagi uang. Tenang. Langsung ingat. Suami ciptaan siapa? Yakin? Suami milik siapa? Suami dalam genggaman siapa? Siapa yang bisa ngebulak balik hati suami? Hanya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ampun. Astagfirullah. Mikir dong jadi istri. Misalnya. Astagfirullah. Iya Pak. Saya akan coba berpikir. Nah gitu. Astagfirullah. Maafkan saya. Maaf. 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 Sering banget kamu minta maaf. Tapi mana hasilnya? Astagfirullah. Ampun. Ya Allah. Ampun. Ya Allah. Ampuni saya. Ya Allah. Nah gitu dong. Tobat kamu jadi istri itu. Ampun. Ya Allah. Saya akui. Tadi saya baru ngamak sama pembantu. Persis kayak gini. Ya Allah. Ampuni saya. Ya Allah. Ampuni suami saya. Ampuni keluarga saya. Mikir ya. Astagfirullah. Bapak tuh sebetulnya gak ingin apa-apa dari hidup ini. Asal ngerti aja udah cukup. Ya Pak. Astagfirullah. Ampuni Allah. Doakan supaya saya diampuni Allah. Iya. Kamu umroh kapan? Nah. Sukses. Coba jawab. Kamu ini jadi istri. Bapak jadi apa? Saya begini karena Bapak gak bisa jadi contoh. Tahu? Coba. Berhasil gak? Batal umrohmu. Batal. Batal. Salah sih. Jangan ngandelin strategi. Jangan ngandelin omongan. Tapi andelin siapa? Allah. Dan kuncinya zikrul. Ini beneran hadirin. Kalau saja yakin hati itu dibulak-balik oleh Allah. Udah. Ini nih. Para pemuda. Acungkan tangan laki-laki yang belum nikah. Acung. Bapak ngacung lagi. Iya. Bapak udah. Bapak jangan ngacung terus. Bayang. Hei. Mau punya istri nanti? Aduh. Setiap wanita itu ciptaan. Allah. Setiap wanita itu milik. Allah. Setiap wanita dalam genggaman. Allah. Itu pegang. Satu-satunya yang menentukan jodoh adalah pemiliknya. Siapa? Tapi calon mertua itu sebelah sama saya. Memang saudara nyebelin. Iya. Tenang. Tenang. Calon mertua takluh kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah nakdirkan jodoh. Inna ma amruhu idha aroda syai'an ayyaku lalahu kun. Jodoh. Jodoh. Surat Yunus 107 yang kemarin dibaca. Coba. Ini saya senang membaca ini. Satu ayat. Banyak ayat lain yang senada. Tapi ayat ini kalau hafal sangat menolong kita. Silahkan. A'udhu بالlahe من الشيطan الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Diấn Bismillahirrahmanirrahim. Bора. Al-Fatihah Yang menghendaki kebaikan bagi kamu Maka tidak ada Yang dapat menolak karunianya Dia memberikan kebaikan Kepada siapa saja Yang dia kehendaki Di antara hamba-hambanya Dia maha pengampun Maha penyayang Harus yakin ini Kalau kita ditimpa Musibah apapun Tidak ada yang bisa menghilangkannya Selain Gelisah Siapa yang bisa menenangkan Sing mantap hadirin Kalau kita galau Siapa yang bisa menenangkan Allah atau hanya Allah Hanya Tinggal dibalikan hati sedih Jadi tenang Galau jadi tenteran Mudah Tidak ada yang lain Mungkin syariatnya bisa lewat anak Lewat suami Lewat istri Lewat guru Lewat ilmu Jalan Tapi yang membulak balik hati Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika Allah menghendaki kebaikan Jodoh Udah pasti jodoh itu pak Walaupun Gunung Kan ku daki Lautan Ku seberangi Tumpang Ku habisi Jadi adik-adik Misalkan persaingan ketat Tenang Tenang Aduh Itu calon yang satu yang suka sama dia Doktor Yang satu lagi Kayak Yang satu lagi Ganteng Macomen Sedang saya Hanya segini Ya nasib deh Terima aja Tenang Allah yang ngebulak balik hati Tinggal istiqadu Ya Rob Engkau tau Kami lima kandidat Engkau titipi perasaan yang sama Please ya Allah Kira-kira yang bukan jodohnya Cabutin satu-satu nyawanya Jangan nyawanya Jangan suka menjatuhkan Jangan menjatuhkan Jangan menjatuhkan Engkau usah pakai strategi menjatuhkan orang lain Dan tidak usah lebay Ingin kelihatan lebih dari yang sebenarnya Jacket pinjem Sepatu pinjem Ngambil bunga Padahal itu juga bunga dari pota tangga Masa Lurus Bersih Tidak usah bertarung Tidak usah bersaing Lurus saja kepada pemiliknya Tapi saya dijatuhkan Ah harga diri saya Enggak apa-apa Enggak akan jatuh apa yang diangkat Allah Sedunia menjatuhkan kita Kalau Allah mau ngangkat Ngangkat saja Tenang Saya disebut si bokeh Memang Bukan menghina Itu fakta Jangan merasa terhina Tapi Tapi Ternyata Dia Enggak mau milih saya Berarti bukan jodohmu Ya Obat Kenapa Engkau suka sama dia Boleh jadi Karena keseringan melihat dia Sudah disuruh jaga pandangan Melihat terus Tanem saja oleh Allah Rasa suka Sangsara sendiri Istighfar Obatnya adalah istighfar Jelas? Tenang Jangan suka menghibah Sama orang Jangan suka berharap Belas kasihan Kepada orang Jangan Karena yang membulak balik hati Adalah Allah Yakin? Ada apa-apa Yakin Tapi saya diancam Kalau diancam Maka jawabannya Surat At-Tawbah Ayat 51 Kul Lai Shiba Nah Ya A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul Lai Yusibana Illama Katab Allah Ambulana Huuwa Mawlana Wa'alallahi Falyatawakkali Al-Mu'minun Katakanlah Muhammad Tidak akan menipa kami Mulainkan apa yang telah Ditetapkan Allah Bagi kami Dialah pelindung kami Dan hanya kepada Allah Bertawakallah Orang-orang yang beriman Jadi kalau kita diancam Yakin Atau Bahlima Satu Kul Lai Yusibana Illama Kataballahu Lana Huuwa Mawlana Wa'alallahi Falyatawakkali Muminun Katakan Sekali-kali Tidak akan menimpa Kepadaku Kecuali apa yang Sudah ditetapkan Allah Sok Mau ngomong apa aja Nggak akan kena Ke saya Nggak usah ngomong gitu ya Habis kejadian Di hati ini Sok Mau ngomong apa aja Nggak kejadian Tanpa izin Allah Betul Jadi kalau suatu saat Suami Pokoknya Bu Kalau gitu-gitu amat Ma Saya udah nggak mau lagi Ada ibu di rumah ini Kalau terus berulang-ulang Tenang Jangan ngejerit Jangan kejang-kejang Nggak ngepek ya Astagfirullah Coba dipikirkan Mau gimana Bawa rumah tangga ini Bapak mau udah bosan Gini-gini terus tuh Katakanlah Tidak akan menimpa Kepada kami Kecuali apa yang Ditetapkan Allah Allah Maaf Pelindung kami Dan Kepadanya lah Hamba bertawakal Udah Ambil air Mudu Sholat Ya Allah Ampuni Saya tahu Semua kepahitan ini Datang karena dosa saya Engkau saksikan Saya belum jadi Istri yang baik Akhlak saya Masih kasar Hati saya keras Saya sadar Belum bisa jadi Contoh yang baik Untuk anak-anak Ampun Ya Allah Bisa masuk tuh suami Aku maafin ya Tadi omongan saya Nggak pada setempatnya Maafin ya Doakan Supaya saya bisa jadi Bapak yang benar Apa susahnya Dia yang ngamak Dia yang minta maaf Karena kita lapor Kepada pemilik Penguasa Pembulak balik hati Jelas Ini rahasia terpenting Dalam hidup ini Kita galau Pasti Karena kita bersandar Kepada selain Allah Kita risau Karena kita bersandar Kepada makhluk Makhluk tuh Nggak bisa bawa manfaat Tanpa izin Allah Nggak bisa bawa mudarat Tanpa izin Allah Nggak ada Nggak bisa Allah penguasa Segala-galanya Itu yang tadi ya Yunus 107 Kalau kita ditimpa musibah Nggak bisa hilang tuh Kecuali Allah yang hilanginnya Mau ngejerit sekeras apapun Mau lari ke penjuru bumi manapun Mau menghibah ke siapapun Nggak ngepek Ibu nulis di status Sepanjang apapun Nggak ngepek Surepek Makanya jangan suka cepat-cepat Ganti status Ya bu Ibu Coal Kul maksudnya Tenang Tenang Ingat Allah maha dekat Ingat Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Nggak ada yang bisa terjadi Tanpa izin Allah Orang mau ngancam Apapun Soh Nggak kejadian Becuali apa yang Allah Tetapkan untuk kita Enak dengernya hadirin Kita tuh yang menderita tuh Karena terlalu berharap kemahluk Makanya ini para lelaki Emang cuma sedikit lelaki di dunia ini Dengar ya Ini berulang kali Kalau jadi lelaki Dengar Jangan berusaha Agar istri mencintai kita Berusahalah Didik Supaya istri Mencintai penciptanya Pemiliknya Yang menjaganya setiap saat Yang mencukupinya Istri tuh bahagia Bukan karena mencintai kita Sebagai suaminya Istri tuh bahagia Kalau dia mencintai Allah penciptanya Itu tugas terpenting Dari seorang lelaki Kita berbuat baik ke istri Bukan supaya istri cinta ke kita Bukan supaya istri sayang ke kita Enggak Tapi supaya istri mengenal Ini rejeki dari Allah Ini Allah yang menjaga Ini Allah yang melindungi Jadi kalau ngasih uang tuh Ya bu Tak hasil jadi payah papa Jangan Bu Ini amanah dari Allah Doakan supaya Saya juga kebahagiaan pahalanya Oh Hah Cuman segini pak Kadir atau itu jadi Cuman segini pak Iya bu Saya baru bisa bawa segitu Kok gak kayak suami yang lain ya Tetangga tuh kayaknya makmur-makmur Papa mah kayak segini-gininya Wadah kita sekuat tenaga tuh Enggak dihargai Insya Allah doakan Supaya ada lagi rejeki yang barokah Doa 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 Yang penting Doit 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 Ya Allah Saksikan lah Ya Allah Engkau yang maha ngebales Jangan Jangan ngomong itu Astagfirullah Baik bu Ambil budu Ya Allah Ampun Ampun saya Ya Allah Ampuni saya Ya Allah Saya belum jadi kepala keluarga Yang bisa mendidik istri Agar yakin padamu Belum bisa mendidik Dan jadi contoh Ampun Kalau istri gak nurut Kalau istri rewel Istri bawel Istri comel Kita yang tobat Karena kita belum jadi contoh Belum bisa ngedidik Belum bisa ngedidik Kita yang tanggung jawab di akhir Jelas Jangan marah-marah sama istri comel Biarin aja Dia dapet dosanya Dia tanggung jawab kita Gitu pak Jadi lelaki itu Bukan menuntuti harga istri Tapi berharap Istri bisa dekat dengan Allah Kenapa? Karena kita kan cuman makhluk Bu Saya tuh bukan pemberi rizki Saya bukan penjamin Saya cuman manusia Kalau tidak Allah buka Tidak ada yang terbuka Jelas gitu pak Gimana ah Kalau istri saya gak menghargai Gak apa-apa Tetap saja Jadi suami yang baik Saya sudah melakukan yang terbaik Buat istri saya ah Tapi istri saya malah menertawakan Meremehkan Gak apa-apa Lakukan aja yang terbaik Kenapa? Karena yakin sekali Setiap kebaikan Pasti ada balasannya Hal jazaul ihsan Illal ihsan In ahsantum Ahsantum Li anfusikum Wa in asa'tum Falaha Hal jazaul ihsan Illal ihsan Surat Dan illahirrahmanirrahmanirrahim Hal jazau l-ihsani illa l-ihsani Fabi ayy alai rabbikuma tukadhiban Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Tenang, tenang, tenang Kalaupun kebaikan kita tidak dilihat orang, tidak apa-apa Allah pasti lihat, benar Kebaikan kita tidak diakui orang, tidak apa-apa sama sekali Tidak apa-apa, tidak apa-apa Terus saja lakukan kebaikan Tapi kebaikan saya diremehkan orang, tidak apa-apa Kita kan berbuat baik bukan supaya dibalas oleh orang Kita berbuat baik supaya Allah ridho ke kita Benar Bahkan menurut saya ya Unten Kalau kita berbuat baik Dan kebaikan kita tidak diakui Bahkan diremehkan Itu makin sempurna kebaikannya Karena kita jadi makin terlatih untuk menghadapi Untuk belajar lebih ikhlas Kalau tiap ngasih Makasih aduh akang meni baik banget Suami pujaan Nanti terusnya gitu Karena ingin dipuji Ingin dikagumi Ingin dihargai Tapi kalau kita memberi dan tidak ada yang menghargai Kita jadi terlatih Ikhlas enggak nih hati saya Oh saya sakit hati Berarti saya belum ikhlas Lupakan, lakukan, lupakan Saya pengen kunawan sih si etatnya ditulungan Enggak boleh diingat Enggak boleh, enggak boleh Tahan, tahan Jangan disebut-sebut Moaboo Saya mau nyebut kebaikan saya Moaboo Itu sambil nyebut Tahan Tidak Tidak Allah pasti lihat Allah pasti mencatat Allah pasti tahu Allah pasti membalas dengan sempurna Pada waktu yang tepat Dengan bentuk yang tepat Hakkul yakin Tidak ada satupun kebaikan yang tidak disaksikan Hakkul yakin Tidak ada satupun kebaikan yang tidak ada balasannya Ini memang diuji oleh Allah Supaya saya makin ikhlas Ini memang diuji oleh Allah Supaya saya makin sempurna keikhlasannya Enggak ada pahala yang ketukar Enggak ada ganjaran yang ketukar Kira-kira sabar tidak Itu datangnya dari yakin Tapi kalau kita Enggak yakin ke Allah Suami saya teman-teman Tengah hargaan pisan Nah itu pasti Dan ngomong gitu jadi dihargai Enggak 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 bisa Makanya jangan lebay Lang Lang Langgeng aja Istiqomah aja Terus berbuat baik Terus Terus aja Sekecil apapun Masak Masakan bosan ini lagi Ini lagi Astagfirullah Bikin nasi uduk 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 Kemarin goreng Sekarang uduk Ya panca lo saya kursus Masa kursus 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 Salah weh Ada catatannya semua Ada catatannya Ada juga yang Istrinya pemarah Sekali Dikit-dikit marah Sampai Tutup kopi Enggak ditutup Sing rapih Tutup kopi Tepak Bangun tidur Tempat tidur Berantakan Gimana jadi contoh Buat anak-anak Rapihin sendiri dong Pak Mama tuh capek Enggak harus Baik Capihin Eh Pak Di kamar mandi Odol Jangan sampai Enggak ditutupin Bukas makan Rapihin sendiri Susah dari Pembantu Sekarang Pak Manduk Mana Ambil dong Pak Masa kayak Anak kecil Aja Istri malah Hadirin Justru istri Yang seperti itu Yang membuat Suami jadi Sempurna Enggak bikin Kesalahan Ini ketek Atau apa sih Bau gini Pak Pake Dodoran dong Enggak enak Nanti deket Suami yang Bau ketek Cukup Nih Bu Hadiah Jangan Bu Tenang So Gini Pasti izin Allah Punya Si istri Kayak gini Jadinya Tertib Bangun Tidur Tertib Tahajud Pak Tahajud Udah banyak Utang Gak mau Tahajud Baik Rejeki Udah dapet Pahala Tahajud Dapet Pahala Sabar Baik Insya Allah Kemecit Pak Kemecit Mau pake Mau kena disini Ibu jangan ditiru Ngomong gini ya Ini bukan Contoh yang baik Saya takut Sesudah ini Semua niru lagi Jangan 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 Ini maksudnya Ibu-ibu yang Ibu-ibu Ibu-ibu yang Menuju Solehah Ya Kalau punya istri Kayak gitu Pak Ingat Ya Pak Ini Ladang Pahala Pahala Sabar Dan dengerin aja Dan omongannya juga Bener Pak Jangan terlalu banyak Bergurau Kurang-ibawa Lagi banyak Bergurau Jaga pandangan Pak Jaga pandangan Istri Muhani yang ini Yang ini yang halal Eh itu gak halal Siap Kenapa sih Papa lihat Perempuan itu terus Gak sengaja lah Bu Gak sengaja Tapi sering Emang dia sama saya Cakepan mana Pak Cakepan ibu Bohong Bohong Terus gimana Jujur Eh kalau jujur Cakepan dia Bu Dasar lelaki Astagfirullah Senyum Astagfirullah Ya Allah Ini hadiah dari saya Gak jaga diri Astagfirullah Apa istri 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 Pak Ya Astagfirullah Gitu tuh Jadi lelaki Tentu Berbuat Baik Beres-beres Beres dong Pak Di rumah Tujukan Hanya mama aja Ngepel Ya Gu Bagi-bagi Tugas Sambil ngepel Astagfirullah Semuanya Semuanya Dinilai oleh Allah Semuanya Dinilai oleh Allah Ada waktunya Nanti Nanti ada waktunya Kalau Allah mau Si ibu ngobrol Dengan temannya Di arisan Suami saya Enggak Bener Suami saya Enggak pernah Ngasih nafkah Eh diantara Semua Obrolan Tentang Teman-temannya Ternyata Dia jadi mikir Eh Suami saya Enggak Tenang Sabar Boroboro Nempel Yang kata-katanya Juga halus Kalau Allah Mau ngebalikin Suami Ternyata lagi Ngerengkol Ya Allah Ini Suami yang tenang Yang salah Aduh Ampun Ya Allah Saya belum jadi Istri yang bersyukur Saya sudah dengar Bagaimana teman-teman Saya cerita Saya malah Nyakitin ini Wah Maafin ibu ya Kata-katanya Suka Eh bu Gak apa-apa Semuanya juga Ada waktunya Tuhain Bapak Supaya ngejalanin Semua ini Tulus Ikhlas Udah bu Gak apa-apa Semua kebaikan Kan datang dari Allah Aduh Makin nyang Serum Gitu Jadi jangan Direkayasa Hidup Malem Terus Konsisten Berbuat Baik Karena Ini enak Ini enak nih Ayatnya Kalau kita dengar Sama-sama Sing yakin Ada balasannya Semua Pasti ketemu Dengan kita Balasannya Bismillahirrahmanirrahim Maka barang siapa Mengerjakan kebaikan Seberat Zarlah Miscaya Dia akan Melihat Balasannya Dan barang siapa Mengerjakan Kejahatan Seberat Zarlah Miscaya Dia akan Melihat Balasannya Nah Yakin Yang lain Selain Yakin Kalau kita Berbuat Kebaikan Pasti Dilihat Allah Coba Ulangi Kalau kita Melakukan Sesuatu Ada orang Tidak Ada orang Allah Ada tidak Semua Jawab Allah Ada tidak Ada yang Lihat Tidak ada yang Lihat Allah Lihat tidak Orang Tahu Orang Tidak Tahu Kalau kita Berbuat Kebaikan Allah Tahu Tidak Adakah Sesuatu Yang tidak Diketahui Allah Adakah Sesuatu Yang Tidak Dilihat Oleh Allah Apakah Semua Perbuatan Ada Balasannya Apakah Setiap Perbuatan Ada balasannya Yakin Yakin Mungkinkah Ada yang Kelupaan Allah Membalas Mungkinkah Ada yang Kelewat Mungkinkah Ada yang Tertukan Mungkinkah Ada yang Bisa Menghalang-halangi Mungkinkah Ada yang Bisa Menolak Yakin Pasti ketemu Dengan Balasan Dari Allah Sudah Maksud Dipikirin Lempeng Aja Berbuat Terus Kebaikan Tiap Waktu Sekecil Apapun Lakukan Aja Saya duduk Begini Nanti Jangan Cuma Duduk Aja Di Masjid Lihat Siapa Tua Ada Kotoran Kecil Untung Rafi Ambilin Sakuin Nggak Ada yang Lihat Allah Lihat Keluar Dari Sini Ada Sepu Mau lewat Dahulukan Jadi Kebaikan Benar Pas Lihat Senda Orang Ketendang Tendang Ambil Naik Pas Ketempat Wudu Ada Bekas Wudu Orang Kerucuk 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 Kebuang Mati Semua Jadi Kebaikan Masuk Ke Toilet Ada Peninggalan Orang Yang Berkesan Ya Nggak usah Rewel Nggak usah Nanya Siapain Nggak usah Nggak akan ada yang ngaku Percuma Ambil air Keember Bersihin Mungkin Dia lupa Atau keburu-buru Ya Nah Keluarin Minyak wangi Dikit Supaya Harum Pas Dilihat Oh Ada sarang Laba-laba Di atas Dikit Bersihin Ternyata Di pinggir Kurang rapi Bersih Ya di kamar mandi Masjid Kosek 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 Nggak ada ruginya Benar Dan Nggak usah selfie Kamar mandi Sekarang kotor-kotor Ya Bersihin Gitu aja Kerjaan kita Apa aja Tiap waktu Jadi kebaikan Udah Udah Nggak ada yang tahu juga Nggak apa-apa Allah pasti tahu kok Pasti tahu Pasti ada balesan Ya Nah Selanjutnya adalah Hati-hati Berbuat Masyiat Karena Setiap Masyiat juga Pasti dilihat oleh Allah Pasti ada Balasannya Hati-hati tuh Yang WA W-hours Ya Kan kalau Facebook Facebookers Kalau WA W-hours Udah mulai Harus disipin Ya Jangan sampai Tadi saya dengar Cerama Ustadz Roni Kalau kita baca Quran Zikir Dikit aja Cepat selesai Tapi kenapa WA Lama-lama Facebook Dan sebagainya Lama-lama Bukan haram Tapi jangan sampai Dan nggak beres lah Segala di WA-in Ya Dulu saya Nggak ada Handphone Zaman dulu Baik-baik aja Dunia Nabi Muhammad Nggak ada Facebook Nggak ada Twitter Nggak ada Instagram Sampai sekarang Pengaruhnya kuat Betul? Ini serius Nggak ngitung Followers Tapi ternyata Sampai sekarang Ada di hatimu Dan hatiku Oleh karena itu Jangan terlalu sibuk Ngitung Like Ngitung Followers Sampai kita Berbuat dosa Dan maksiat Hati-hati Gampang sekali Sekarang bikin dosa Pakai handphone Ini Nggak ada siapa-siapa Sembunyi di kamar Hei Malaikat Hei Macem-macem Di sana Nggak boleh Tidak ada Tidak ada Tidak ada Maciat Pacaran Orang pacaran Berdua gitu Di ruangan itu Enggak Telepon-teleponan Nggak ada yang menyadap Tapi Nggak pasti Didengar oleh Allah Kalau Kalau nggak pacaran Gimana Mungkin Dapat Jodoh Jangan Gitu Pacaran Itu Lebih Besarnya Menjadi Dosa Daripada Jadi Jodoh Kalau Ingin Baroka Masa Diawali Dengan Dosa Iya Halo Oh Kota stres nih Putuskan Sepulang dari sini Aduh Aduh Nyambung tadi Mumpung masih Angat Putusin Belum tentu Jodoh Udah Segala Dipikirin Udah Nraktir Adiknya Dan sebagainya Jala Lempeng aja Allah Yang menentukan Segala-galanya Jangan Maksiat Ingat aja Tiap Maksiat Pasti Dilihat Allah Dan Pasti Balik ke Kita Surat Surat Al-Isra Ayat Ketujuh Simakini Baik-baik Supaya Yakin Bahwa Tidak ada Yang ketukar Ya Kebaikan Kembali Ke kita Keburukan Kembali Ke kita Silahkan A'udhu A'udhu Billahi Min Al-Shaytani Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim In In A'santum A'santum L'anfusikum W'in A'santum F'laha F'Iza Jaha Jaha Wa'adu Al-Akhirat Liyesu O'yuhakum Liyesu O'yuhakum W'lyadkhul Al-Masjid Kama Dakhlu W'lyadkhul Al-Masjid Kama Dakhlu Awwala Marlat W'lyutabbir W'lyutabbir Ma'alau Tatbira Jika kamu Berbuat baik Berarti kamu Berbuat baik Untuk dirimu Sendiri Dan jika Kamu Berbuat jahat Maka Kerugian Atau Kejahatan Itu Untuk dirimu Sendiri Apabila Datang Saat Kehukuman Kejahatan Yang kedua Kami Bangkitkan Musuhmu Untuk Menyeramkan Wajahmu Lalu Mereka Masuk Kedalam Masjid Al-Aqsa Sebagaimana Ketika Mereka Memasukinya Pertama Kali Dan Mereka Membinasakan Apa Saja Yang Mereka Kuasai Sing Bulat Bahwa Kita Berbuat Baik Aslinya Berbuat Baik Untuk diri Sendiri Jadi Kalau Nanti Ibu Sedekah Seribu Itulah Kita Berbuat Baiknya Ke kita Segitu Gitunya Kalau Kita Melakukan Yang Besar Maka Kita Yang Lebih Beruntung Apa Asal Ikhlas Dan Setiap Kali Kita Ngobrolin Orang Kita Harus Siap Kita Akan Kena Musibah Dari Omongan Kita Sendiri Kita Licik Siap Siap Kita Nyakitin Orang Siap Ibu Ngambut Ke Pembantu Siap Siap Pembantu Pembantu Gak Bisa Ngebalas Dimana Si Otak Kamu Bibi Mata Kamu Dimana Dasar Orang Kampung Apa Si Bibi Kita Kan CRT Di Kampung Diam Bibi Diam Halo Lihat Tidak Ibu Lagi Marah Marah Sama Pembantu Lihat Tidak Sebandingkah Antara Kesalahan Dengan Kemarahan Oh Kalau Tidak Sebanding Zolim Namanya Tunggu Nanti Siapa Aja Wah Perih Hati Saya Dipitnah Oleh Tetangga Siapa Yang Nabung Apa Bedanya Orang Yang Baik Tapi Orang Jadi Berbuat Jelek Orang Yang Berbuat Jelek Dapat Kejelekan Ada Bedanya Kalau Orang Baik Asli Dia Berbuat Baik Tapi Orang Ada Yang Memfitnah Berbuat Jelek Dia Tidak Terluka Hatinya Jadi Oleh Allah Dijaga Hatinya Enggak Perih Tapi Kalau Perih Nyeri Ngilu Getir Nelangsa Buah Dosa Karena Kalau Orang Baik 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 Kena Juga Fitnah Musibah Atau Apa Aja Ininya Oleh Allah Dijaga Enggak Luka Karena Keprihan Maaf Kepahitan Itu Untuk Angkat Derajatnya Tapi Kalau Yang Gara Gara Dosa Kita Kita Nyakitin Orang Lalu Kita Disakitin Orang Lagi Nyeri Disini Karena Ada Dosa Yang Enggak Bisa Gugur Kecuali Dengan Kepahitan Jadi Jangan Heran Ada Yang Sakitnya Sama Difitnannya Sama Penderitaannya Beda Beda Ya Nah Itu Tergantung Dos Dos Ya Kayak Gini Ada Yang Menjelang Menikah Batal Itu Beda Beda Ada Yang Sujud Syukur Alhamdulillah Ya Allah Padahal Persiapan Udah Undangan Udah Disebar Tapi Tiba Tiba Batal Mungkin Dengar Itu Yang Pernikahan Tercepat Yang Hanya 30 Menit Udah Pernah Dengar Enggak Ini Bukan Di Indonesia Di India Jadi Nikah Lalu Memberikan Mahal Kurang Lebih 75 Juta Kalau Dirupiahkan Pas Sudah Ijab Kabul Dengan Mahal Sekian Sah Tuh Nikah Tiba Tiba Di Belakang Ini Yang Hitung Mahal Teriak Wey Mahalnya Kurang Seribu Lagi Seribu Rupiah Ata Apa Wow Pada Ribu Kelompok Ibu Kurang Seribu Rupiah Berdiri Si perempuan Istrinya Yang Benar Kamu Ini Masa Mahal Kurang Seribu Kalau Mampu Baru Nikah Yang Belakang Iya Tuh Pegatulan Apa Ada Pengen Nikah Lakinya Itu Sambil Berkaca Kaca Katanya Ini Ini Kisah Ditulis Di Facebook Oleh Seorang Fotografer Pak Saya Memang Sengaja Uang Itu Saya Kurangin Seribu Dan Uangnya Saya Bawa Di Tas Ini Karena Saya Ingin Tahu Reaksimu Ketika Maharnya Kurang Padahal Sudah Saya Bawa Disini Sayang Sekali Baru Juga 30 Menit Kau Menjadi Istriku Dengan Mahar Begini Saja Sudah Mencak Mencak Kepada Suamin Dengan Ini Saya Jatuhkan Talak Uangnya Kasihin Pergi Tuh Kenapa Jadi Tegang Sambil Gini Kalau Orang Beriman Teguh Yakin Ke Allah Batal Menikah Ya Ini Pasti Yang Terbaik Memang Bukan Jodoh Saya Tapi Kalau Yang Perih Biasanya Sebelum Nikahnya Itu Banyak Dosa Mungkin Pacaran Terlalu Dalam Hubungannya Banyak Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Tuntunan Dan Dicatatkan Semuanya Nah Ketika Diputuskan Oleh Allah Bukan Jodohnya Waduh Remuknya Itu Luar Biasa Ini Sebanding Dengan Biasanya Dosanya Terima Kasih Hati-hati Jangan Bikin Dosa Sekuat Tenaga Ya Ingat Aja Kalau Bikin Dosa Pasti Ada Masalah Menimpa Kalau Udah Kejadian Bagaimana Tobat Ya Kalau Kalau Makin Besar Dosanya Cepet Ambil Wudhu Sholat Cepet Sholat Ya Minta Ampun Ke Allah Memang Itu SOP Kalau Kita Tergelincir Berbuat Dosa Kalau Hanya Ngelihat Istighfar Tapi Kalau Udah Nyentuh Misalkan Sholat Misal Berbuat Dosa Seperti Itu Baik Cukup Segitu Ya Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Tidak Apa Alhamdulillah Dihitung Sampai Tiga Satu Dua Tiga Apa Nanya Pak Sebetulnya Saya udah Bahagia Gak ada Yang Nanya Gimana Ya Jauh Ini Agak Sulit Pengumuman Dulu Sambil Mengikhtiarkan Mikrofon Boleh Dibantu Kesana Dimatikan Dulu Mikrofon Pengumuman Pengumuman Jam Satu Ada Tayangan Film Ikro Iya Jam Berapa Oh Setengah Satu Kalau Datang Jam Satu Berarti Sudah Main Dimana Disini Saya Belum Pernah Nonton Disini Tapi Silahkan Kalau Mau Nonton Kemarin Dari Salman Hadir Ke Pesantren Dan Saya Senang Kalau Film-film Anak-anak Yang Islami Ini Menginspirasi Ya Dibalik Hujan Film Yang Kurang Baik Saya Pernah Membaca Hadis Hadis Bahwa Dalam Siksa Kubur Itu Ada Tujuh Macam Pertama Yang Berjina Kemudian Yang Membaca Al-Quran Tapi Tidak Mengamalkan Yang Lainya Lupa Ada Tujuh Kemudian Para Ahli Ahli Bidah Itu Tidak Ada Katanya Siksa Kubur Nah Di Quran Pun Tidak Disebutkan Saya Pernah Baca Dua Ayat Ayatnya Lupa Juga Cuman Isinya Disitu Bagi Fir'aun Itu Di Al-Quran Selalu Dilihatkan Meraka Kemudian Bagi Orang Yang Baik Itu Dilihatkan Surga Ini Mohon Penjelasan Ayat-ayat Al-Quran Yang Yang Mencerminkan Memang Ada Siksa Kubur Terima Kasih Baik Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pak Ustad Droni Sedang Mencarikan Ayat-ayatnya Terima Kasih Sementara Berproses Pengumuman Kedua Hari Sabtu Dan Mulai Mulai Dari Bada Isya Di Masjid Pusdai Silahkan Datang Tapi Kalau Mau Datang Tengah Malam Sepertiga Malam Terakhir Nanti Akan Ada Kia Mulail Dilanjutkan Saya Nanti Bagian Muhasabah Lalu Solat Subuh Berjamaah Lalu Ada Dialog Ceramah Dengan Beberapa Ustadz Baik Pak Antonia Shafi'i Pak Aher A.A. Dan Seorang Kiai Yang Sudah Malang Melintang Dalam Ekonomi Islam Sudah Itu Kita Makan Sama-sama Mau Supaya Kebahagiaan Bagaimana Bekal Masing-masing Iya kan Ibu-ibu Ini Pengajian Kita Banyak Bisa Nggak Ibu-ibu Nanti Bawa Makanan Buat Teman-teman Lain Bisa Ya Masak Ya Ya Snack Ini Tadi Ya Saya Juga Tahu Ya Apa Nanti Kalau Bisa Berkelompok Ke sana Bawa 10 20 Nasi Bungkus Supaya Tamu-tamu Kita Dari Yang Luar Daerah Yang Tidak Sempet Bekal Bisa Kita Siapin Makanannya Ini Jama Sebanyak Ini Kalau Kompak Bagus Ini Suka Keramas Nggak Suka Suka Keramas Nah Harusnya Nanti Kita Bikin Sampo Sendiri Benar Membersihkan Rambut Dan Membersihkan Pikiran Pikiran Kotor Tuh kan Ketawa Udah Sama aja Sampo Mah Gitu-gitu Aja Hanya Beda Meraknya Benar Hanya Kita Kan Udah Kebeli Oleh Iklan Jadi Maunya Beli Itu Aja Padahal Kita Bisa Bikin Yang Sama Podol Pasta Gigi Baroka Membersihkan Gigi Dan Mensucikan Lisan Anda Gitu Bagus ya Sabun Colek Anti Colak Colek Saya Pengen Kalau Kita Punya Lima Juta Aja Jamaah Yang Loyal Kita Punya Bikin Sabun Lima Juta Sampo Lima Juta Ekonomi Bangkit Benar Sekarang Kita Ada Warungnya Warung Kita Isinya Tetap Saja Padahal Kita Konsumen Masya Allah Baik Ada Silahkan Silahkan Datang Ya Kalau Mau Tahajud Boleh Kalau Mudah-mudahan Ini Yang Hadir Sekitar Dua Ribuan Mungkin Disana Mungkin Sepuluh Ribu Senang Nanti Udah Itu Kita Beres Beres Pokoknya Kekeluargaan Aja Setuju Ya Mau Hadir Siapa Yang Kira-kira Mau Hadir Jum Yang Ada Nenek Nenek Semua Kita Enggak Ada Yang Mudah Ajak Suaminya Silahkan Solat Subuh Berjamaah Pahalanya Seakan Sepanjang Malam Solat Terus Menerus Silahkan Ya Tentang Dalil Al-Quran Tentang Azab Kubur Itu Banyak Sekali Yang Terkenal Yang Bapak Tersebutkan Ada Di Al-Quran Surat Al-Mu'min Ayat 45 46 Dan Juga Ada Di Surat Toha Ayat Yang 124 Kemudian Ada Juga Di Surat Al-An'am Ayat 93 Surat Al-Anfal Ayat 50 Surat At-tur Ayat 45 47 Kemudian Surat Ibrahim Ayat 27 Silahkan Musad Ahmad Artinya Banyak Ya Banyak Sekali Salah Satunya Saja Ya Ini Tentang Azab Kubur Bu Harus Yakin Ini Juga Bahwa Yakin Kita Akan Mati Yakin Kita Juga Akan Mempertanggungjawabkan Apa Yang Kita Lakukan Kata Kuncinya Yakin Ya Silahkan A'udhu Bilalah Min Al-Shaytan Ir-Rajim Thum Ar-Selena Mousa Wa-Akha'hu Harun Wa-Akha'hu Harun Bi-Ayatina Was-Ul-Tan Mubin Willi mund Umm Is-Tintang Mubin Ba La osa A'udhu Al-Fatihah Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat Dalam keadaan buta Quran Surat Al-Mu'min 45 dan 46 Dan Quran Surat Poha ayat 124 Ya seperti itu diantaranya Pokoknya sing yakin kita pasti mati Kita pasti akan menghadapi azab kubur Atau nikmat kubur Itu udah gak bisa enggak Kita pun akan dihisap di akhirat Dan itu akan kita jalanin Ya makanya Bu pak Hidup teh jangan terlalu hirup pikuk oleh masalah Masalah pasti ada Tapi bawa masalah itu Untuk membuat kita dekat dengan Allah Kita tidak dirancang Untuk menyelesaikan masalah sendiri Kita ini Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Makanya kalau ada masalah itu Jangan kebanyakan dipikirin Tapi masalah itu membuat kita makin Dizikirin Dizikirin tuh makin tobat Makin taat Makin manfaat Makin jauh dari maksiat Itu zikrullah tuh seperti itu Nanti Allah yang mengurei Kita mah gak tau Kita ini kan lemah Kecuali Allah menguatkan Kita ini bodoh Kecuali Allah yang menuntun Kita ini fakir Kecuali Allah yang nitipin Makanya kalau kita capek dalam hidup Karena kita pasti Mengandalkan selain Allah Jelas? Jangan kebanyakan curhat Sama teman Dia aja stres Kalau kita curhat sama teman Dan temannya ini Kurang kuat imannya Maka dia akan jadi sumber masalah baru Kalau kita curhat Dia bakal masuk ke dalam kehidupan kita Akan ikut campur terus Sok tau, sok ngurus Udah gitu dia juga nyebarin ke yang lain Sejengkal jadi sedepak Sedepak jadi sekilo Kita udah akur sama suami Dia masih cerita berantem kita Makanya Cep cicing Tau cicing? Cok Ya Kur 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 Ada apa-apa Ambil wudu Salat Tahan Udah senjata kita itu Tahan Lepaskan dalam sholat Mau jengkel sama suami Tahan Astagfirullah Disuruh Disuruh Nahan Kota si Al-Aqim Aduh ya Allah Astagfirullah Kenapa Kenapa Bu Serius hadirin Indikasinya sederhana Kalau ini lagi nyel Nggak enak Jangan melakukan penampakan Jangan ngomong apapun Jangan nulis apapun Kalau ini nggak enak Kalau melakukan penampakan Pasti penampakan kita Nggak enak dilihat Kalau ngomong Nggak enak didengar Kalau nulis Nggak enak dibaca Ini nggak enak Itu indikasi Ada yang salah Di hati kita Makanya Tahan Astagfirullah Astagfirullah Tahan Kalau nulis Tulis Jangan disen Dah nulis aja Tinggalin Nanti udah tenang Baca lagi Pasti butuh tulisannya Ya Dilihat aja Pokoknya itu rumus Ya Karena kita Nggak bisa menyelesaikan Masalah Tanpa pertolongan Allah SWT Jangan sok pinter Jangan sok tahu Jangan sok berpengalaman Nggak ada apa-apanya Kalau Allah mau nimpakan Sesuatu Semua yang kita miliki Nggak mencegah Boleh saya cerita Satu hal Ini penting Ada seorang santri kita Semoga Allah Menyayangi santri ini Termasuk santri yang Berprestasi dalam ilmu berkuda Jago Terlatih Jumpingnya bagus Suka kita kirim Dalam pertandingan-pertandingan Kuda juga baik Sama dia Kalau udah disayang kuda Kan dijaga Oleh kudanya Nah kemarin Sedang tracking Artinya sedang jalan 6 kuda Begitu Dia paling belakang Karena harus mengontrol yang lain Eh si kudanya ini Ternyata Pas di rem Nyundul kuda depannya Ada lincah kuda ini Jadi dia bagian Megang kuda yang lincah Nyundul kuda depannya Kuda depan tersinggung Karena bujurnya kesinggung Dia nyepak begini Nyepak Ke kuda belakang Kenanya Tulang kering tuh Peletak langsung Kalau Allah mau Enggak ada jago Makanya jangan sok jago Jangan sok terlatih Jangan sok hebat Jangan sok berpengalaman Penting kita terlatih Tapi gak bisa diandelkan Andelan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Waktu dulu ada takdir Terjun payung Pelatih Terjun payung itu Sudah ribuan kali terjun pak Saya aja berlatih dengan beliau Nah yang meninggal yang terlatih Ya Yang dilatihnya hidup Kenapa Karena Kalau mau dicabut nyawa Cabut we Walaupun jago Walaupun terlatih jelas Jadi yang bisa menyelamatkan kita Siapa Jawab hadirin Yang menenangkan hati Yang membuka pintu rizki Rumah tangga sakinah Dari siapa Anak soleh oleh siapa Udah Allah aja Bulat Karena selain Allah Gak ada apa-apanya Kalau gak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih sahabatku yang baik Kita akan berzikir sejenak Dengan ayat-ayat Al-Quran Lalu kita akan tutup dengan Muhasabah dan doa Bagi saudaraku Yang ingin menyempurnakan syukur Dalam pertemuan ini Silakan bersedekah Semuanya ya Mari kita baca Fatihah Ayat kursi Al-Ikhlas Al-Qalakarnas Sambil sodakoh Silakan Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka N'abudu W'ayyaka Nasta'in Ihdina Siraat Al-Mustaquim Siraat Al-Latheena An'amta Al-Latheena Al-Latheena Al-Maghdub Al-Latheena 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 Pero Allah Allah Al-Maghdub Al-Latheena Allah Tuh Allah La Allah Allah له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هادرين mari sejenak kita tundukkan hati kita kita kenang salah satu gerbang surga kita ibu bapak kita ingatlah dulu 9 bulan kita dirahim ibu bahagia tidak terkira dirahimnya ada janin kita siang malam dijaga agar kita tumbuh menjadi janin yang sehat kenanglah wajah ceria ibu ayah hari berganti hari kita semakin membesar di perutnya berjalan berat berbaring susah demikianlah 9 bulan harus menanggung beban ini menjelang kita lahir ke dunia seperti sudut antara hidup dan mat sakit tidak terperi lahirlah kita dengan simbah darah keringat air mata mempertaruhkan nyawa tidak sedikit ibu-ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya tapi melihat kita lahir selamat hati peluk kita yang yang di dekat di ciumi dihitung jari kita seakan sirna semua derita melihat kita lahir selamat ayah sekuat tenaga menafkahi agar kita agar kita jadi bayi yang sehat di azani masya Allah waktu kita bayi siang malam dijaga tidak rela satu pun nyamuk menyentuh kita sedikit tidur ibu dan harus menyusui kita yang tidak tahu waktu kapan akan minum kalau sedang nikmat makan ibu tidak pernah cici membersihkan kotoran kita kapanpun bajunya sering basah terkena pipis kita tidak pernah mengeluh kalau kita sakit segala upaya dilakukan agar kita panjang umur bahkan rela menukar nyawanya agar kita bisa bahagia punya panjang umur dan masa depan mulia ayah membanting tulang makin keras supaya kita bisa tumbuh waktu kita sekolah dulu sekuat tenaga orang tua menyediakan segala fasilitas agar kita tidak diremehkan oleh anak-anak yang lain berhutang ke sana sini agar kita punya sepatu agar punya tas agar pintar lebih pintar darinya semakin lama semakin besar entah kenapa kita tidak bukan semakin hormat ahlak semakin buruk mata sering sinis melihat ibu bapak kata-kata sering mengiri saat ini sekarang orang tua makin tua kita tidak tahu berapa lama lagi bisa menatapnya jika lo malah ikat maut menjemput ibu menjemput bapak sesuai dengan ketetapan Allah jika lo saat perpisahan tiba pasti hanya tinggal menyesal jika lo ibu sudah terpejam mata selamanya jika lo orang tua kita sudah mulai kaku tubuhnya kita tidak lagi bisa mendengar celotehannya gurauannya doanya wala walaupun mungkin kadang menjengkelkan tapi tidak akan lagi mendengar suaranya jika lo orang tua kita sudah dibungkus kain kapan kita tidak lagi bisa memijat kakinya atau membawakan oleh-oleh kesubahan yang tidak seberapa kalau orang tua kita sudah diusung keluar dari rumah menuju perkuburan itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah dan dari kata orang tua kita sudah masuk kelianglah tinggal di sana misal kita rambat pulang ke rumah kamarnya sudah kosong sudah sepi hanya fotonya yang terpampir dan penyesalahan yang mendalam kenapa selagi ada hampir tidak pernah punya waktu untuk menyapanya beda dengan teman-teman kita kenapa kita tidak pernah sabar tidak pernah sungguh-sungguh ingin membahagiakannya kikir pada orang tua astagfirullah Allahumma salih ala sayyidina muhammad wala alihi wa sabit ya Allah Allahumma khfir lana wali walidina warhamhum warabbau nasi gwaro wah yang maha tahu segalanya ampuni kedurakaan kami ya Allah kau tahu keluarkan kelakuan kami kepada orang tua ampuni semua kesuliman kami ya Allah lahir batin kami ampuni kami menyianyi akan ibu bapak ampuni ya Allah semua perbuatan buruk kami berikan kesempatan kami menembus kesalahan ini ampuni orang tua kami ya Allah berkai sisa usianya jadikan akhir hayatnya husnul khotima lapangkanya kuburnya ya Allah ringankan hisab jadikan ahli sorga jangan biarkan di kuburnya tersiksa ya Allah jangan biarkan jadi neraka ahli neraka ya Allah ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa kau dekat kau mendengar kau mengabulkan kabulkan teqbal minna ya Allah doa 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 bisa menjadi jalan berubahnya takdir amin ya Allah doakan guru-guru kita para ulama yang jadi jalan hidayah taufik ya Allah ya Allah ya Allah rumah tangga penuh barokah pendamping hidup yang membuat kami yakin padamu rumah tangga sakinah keturunan yang soleh soleha berikan kesembuhan bagi jamah yang sedang sakit ya syafi berikan kecukupan yang kekurangan yang dililit hutang ya Allah berikan keberkahan dalam usaha-usahanya ya karib berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah kesulitannya fatah robbana atina min ladun karrohmah muhayilana min amrina rasyada Allah magfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya iminikum wal amwa Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma sur mujahidin fi kulli makan ya Allahumma berkahilah majlis ini masjid ini lingkungan ini ya Allahumma negeri kami ini ya Allahumma karuniakan pemimpin yang soleh yang beriman padamu yang bertakwa padamu yang amanah ya Allahumma kami berlindung dari para pemimpin yang tidak yakin padamu yang tidak beriman padamu ya Allahumma robbana'atina fid dunya hasanah wa fil'akhir roti hasanah tawakina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alamu alhamdulillah irubil alamin masya'Allah terima kasih hadirin mohon maaf dan mohon doa mudah-mudahan ada takdir kita jumpa lagi mudah-mudahan ada umur kita bisa jumpa lagi ya datanglah di darutahi nanti malam atau di pusdai saya mohon maaf subhanakallahumma bihamdik ashadu'ala ilaha ila'anta astagfirullah wa'atubu ila'ik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh